Pistol Pistol merupakan senjata api dengan ukuran yang bisa ditembakkan dengan menggunakan satu tangan saja atau bisa dibilang dengan senjata api genggah. Kata pistol sering digunakan untuk mendeskripsikan handgun termasuk juga revolver yang dimana memiliki laras tunggal dan silinder terpisah untuk menampung banyak ruang. Terdapat 4 jenis pistol seperti flintlock, revolver, semi-otomatis, dan otomatis. Dari sekian banyak jenis pistol, ada beberapa jenis pistol dengan damage yang besar untuk sekelas pistol. Pistol apa saja kah itu? Mari simak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Smith & Wessel 500 Magnu Pistol jenis ini termasuk dalam jenis revolver yang dimana pelurunya tidak terdapat dalam magazine, namun terdapat pada sebuah silinder. Moncongnya lebih panjang jika dibandingkan dengan pistol pada umumnya. Membuat pistol ini memiliki daya tembak yang dasyat karena pelurunya terhempas bisa mencapai kecepatan sekitar 632 meter per detik. Selain itu, dengan dukungan moncong yang panjang, tingkat akurasi dari pistol ini pun semakin meningkat. Desainnya yang terlihat lebih besar ketimbang pistol pada umumnya. Pistol ini didesain untuk keperluan berburu. 2. Roger Super Red Hawk 454 Castle Masih sama dengan sebelumnya, pistol ini juga termasuk dalam jenis pistol revolver, dimana pistol-pistol revolver terkenal dengan damage-nya yang besar serta tingkat akurasinya yang tinggi. Selain itu, pistol-pistol jenis revolver memiliki tipe peluru yang lebih besar, serta Roger Super Red Hawk 454 Castle ini juga dapat ditambahkan skop guna meningkatkan tingkat akurasinya pada jarak yang cukup jauh. Kecepatan peluru yang dihempaskan dari pistol ini dapat mencapai sekitar 579 meter per detik. 3. Colt 1911 Pistol ini merupakan pistol peralihan dari revolver ke pistol semi-otomatis. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1911 oleh John Browning. Desainnya memang terlihat sangat klasik, namun kiprah dari pistol ini sudah menjadi sebuah legenda bagi tentara Amerika Serikat karena sudah digunakan selama lebih dari 7 dekade lamanya. Jika kualitas pistol ini tidak baik, maka tidak akan digunakan selama itu oleh tentara Amerika Serikat. Magazine dari Colt 1911 ini dapat berisi 7 butir peluru, dengan kecepatan hempasnya bisa mencapai sekitar 373 meter per detik pada setiap pelurunya. Damage dari pistol ini cukup lah besar untuk sekelas pistol. 4. Glock 20 Sudah tidak diragukan lagi kualitas dan kemampuan dari Glock 20 ini. Sudah banyak yang membuktikan dan masih menggunakannya hingga saat ini, baik itu militer dan kepolisian yang ada di seluruh dunia. Desainnya yang tipis, ringan, modern, membuat pistol ini banyak yang menyukainya. Selain itu, bahan polimer yang digunakan pada pistol ini sangat membantu dalam mengurangi hentakan yang ditimbulkan. Magazine dari Glock 20 ini dapat menampung 15 peluru yang dapat dihempaskan dengan kecepatan 487 meter per detik pada setiap pelurunya. Pengoperasiannya pun dapat diubah menjadi mode auto. Tingkat akurasi dari Glock 20 ini sudah tidak diragukan lagi. 5. Desert Eagle Pistol pabrikan Amerika Serikat dan Israel ini merupakan salah satu pistol dengan damage yang besar karena peluru yang digunakan pada pistol ini dapat meledak ketika mengenai sasaran. Bisa dibayangkan, damage yang akan ditimbulkan karena ledakan dari pelurunya. Magazine dari pistol ini dapat menampung 15 hingga 20 peluru tergantung ukuran peluru yang digunakan. Kecepatan peluru yang dihempaskan dari pistol ini dapat mencapai 450 meter per detik. Selain digunakan oleh militer, pistol ini juga sering muncul pada film-film aksi dan video games karena kepopulerannya. Terima kasih telah menonton!